Intro Selamat datang kembali di channel youtube kisah para leluhur Nusantara, pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang Panembahan Senopati, Pendiri Kerajaan Mataram Islam Bagian 10 Para pecinta dan para subscriber channel youtube kisah para leluhur Nusantara. Sebelum bertemu antara Raden Pablan dan Ratu Ayu Sekar Kedaton, komunikasinya melalui Emban Sang Ratu, yaitu Emban Soka. Yang repot adalah banyaknya dayang-dayang atau abdi dalam Sang Ratu Ayu yang berjumlah sekitar 40 orang. Jadi akan sulit bagi Raden Pablan untuk bertemu Ratu Ayu Sekar Kedaton. Nah, Tumenggung Mayang memberi nasihat, jika ingin bertemu dan memasuki wilayah Keputren, jangan lewat pintu utama, pasti tidak boleh masuk, dan pertahanan tidak bakalan bisa ditembus. Jadi kudu lewat belakang, melompat pagar tinggi, dan untuk itu, gunakan ajian cirak banon. Setelah waktunya tengah malam, dan sudah ada janjian antara Raden Pablan dan Ratu Ayu Sekar Kedaton. Maka mulailah Raden Pablan menuju tembok luar wilayah Keputren. Sebelumnya sudah diwanti-wanti agar jika menggunakan ajian cirak banon ini, jangan sampai terjadi hubungan badan, karena ilmu ini akan punah dan tidak manjur lagi. Setelah sampai di tempat yang dituju, Raden Pablan mengucap mantra-mantra ajian ini, dan ketika tangannya mengusap pagar bata, mendadak sontak pagar bata ini, ambles ke bawah tanah. Setelah melewati pagar bata, lagi-lagi, tinggal diusap, pagar bata naik kembali pada posisi semula. Mirip dah, kayak buka tutup rolling door. Sambil mengendap-endap, Raden Pablan menuju ke wilayah Taman Keputren. Dan ia di sana, bertemu dahulu dengan Emban Soka. Melalui Emban Soka inilah Raden Pablan bisa bertemu dengan Ratu Ayu Sekar Kedaton. Ketika bertemu, baik Raden Pablan maupun Ratu Ayu, sangat terpikat akan kecantikan dan ketampanan masing-masing. Terlebih Raden Pablan pintar, mengerti akan main set wanita, segala pujian dan rayuan pun mengalir dan ini membuat Ratu Ayu kelengar mabuk kepayang. Mirip dengan corporate strategi. Ratu Ayu seperti menjadi customer paling loyal. Melihat ketampanan Raden Pablan sudah terpesona, dan selanjutnya rayuan dan ngobrol berlanjut di kamar pribadi sang Ratu Ayu. Ibarat motor dibawa ke sirkuit, Yuh pengen test ride. Apalagi cuma ada motor dan riders doang, nggak ada yang menengahi. Ya sudah. Test ride pun terjadi, kedua-duanya merasakan sensasi, seolah dunia hanya milik mereka berdua yang lain yang ngontrak. Raden Pablan berigudul, sudah dibilangin jangan test ride. Eeh malah kebablasan. Lah akhirnya setelah selesai test ride, Pablan mau pulang ke rumah. Lah pagar bata diusap-usap dan dibaca mantra ajian cirak banon ternyata melempem. Pagar bata tidak mau ambeles, duo pusing dan menyesal, kenapa kok tidak memperhatikan nasihat ayahandanya. Yah, begitulah kadang manusia tidak ada yang sempurna. Raden Pablan iki ganteng, cukup sakti, namun semaunya sendiri tidak mau ngikuti norma yang ada. Akhirnya Ratu Ayu pun turun tangan dan memberi saran agar Raden Pablan masuk lagi aja ke kamar, dan sembunyi di kamar sang ratu. Sebaiknya engkau bersembunyi di kamarku saja, jika ketahuan oleh penjaga tentu engkau akan repot. Nanti kupikirkan bagaimana mengeluarkanmu dari wilayah keputren ini, kata Ratu Ayu kepada Raden Pablan. Para pecinta dan para subscriber channel youtube kisah para leluhur nusantara. Ibarat kerbau dicocok hidungnya dan Raden Pablan dengan seneng hati, ngumpet di kamar sang ratu. Pikirnya, hem bisa dicoba lagi nih handlingnya. Dan kejadian ini berlanjut berturut-turut selama tujuh hari tujuh malam. Dan selama waktu tersebut sang ratu Ayu berkata kepada para emban. Jangan ada yang masuk ke kamarnya, biarkan saya saja yang membersihkan kamar ini. Jangan ada yang membantah, kalau ada yang membantah tak pecat dari keputren ini, titah sang ratu. Rasa penasaran, setelah hari ketujuh berjangkit pada hampir seluruh para dayang-dayang atau abdi dalam sang ratu Ayu. Diam-diam mereka pun mengintip, menguping, apa yang terjadi di dalam. Betapa terkejutnya mereka, ketika melihat sang ratu Ayu sedang bergumul dengan seseorang laki-laki tampan. Apalagi disahan sang ratu Ayu ibarat motor yang dikendarai, menjerit pada RPM tinggi ketika terjadi downshifting. Gemparlah wilayah keputren, ada sang ratu Ayu bersama dengan lelaki asing bermesraan layaknya suami istri. Prajerit segera melaporkan kepada Sultan Hadiwijaya mengenai maling sakti yang sedang bercinta dengan ratu Ayu Sekar Kedaton. Sultan Hadiwijaya sangat murka mendengar apa yang menimpa putri sulungnya. Prajerit, segera panggil Wirakerti, Suratanu dan 20-20 Prajerit Jajar. Wirakerti dan Suratanu ini adalah lurah tamtama yang menjaga lingkungan dalam keraton, yang miriplah dengan sekarang pasukan pengawal presiden. Segera Wirakerti, Suratanu dan 20 Prajerit Jajar. Menghadap Sultan Hadiwijaya. Bunuh si keparat yang berani-berani memasuki wilayah keputren, titah Sultan Hadiwijaya. Segera mereka menuju ke wilayah keputren, dan mengatur siasat. Jika langsung menerobos masuk, dikhawatirkan ratu Ayu Sekar Kedaton akan ikut-ikutan mengakhiri hidupnya jika Raden Pablan langsung dibunuh. Setelah berunding, mereka mendapatkan siasat, Wirakerti akan masuk dan berusaha memisahkan antara Raden Pablan dan ratu Ayu. Dan jika sudah berhasil dipisahkan, maka Raden Pablan akan dibunuh. Mereka sepakat mengatur jalannya siasat untuk menghabisi Raden Pablan. Para pecinta dan para subscriber channel YouTube kisah para leluhur Nusantara. Ketika Wirakerti memasuki kamar ratu Ayu, ia mendapati kedua pasangan itu sedang berpelukan. Ia tersenyum, dan tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Kemudian ia berkata, Raden, ayahandamu telah memintaku untuk menjemputmu dan memintaku untuk menyelamatkanmu. Aku telah menyanggupi dan akan meminta ampun kepada Kanjeng Sultan atas kesalahanmu, dan meminta agar kiranya kamu dapat dinikahkan dengan Gusti Kanjeng Ratu Ayu. Maka segeralah menghadap kepada Kanjeng Sultan bersamaku. Raden Pablan setelah berdiskusi dengan Ratu Ayu, dan terlihat mereka sepakat untuk mengikuti saran Wirakerti. Karena itu adalah jalan yang terbaik, agar cinta mereka berdua dapat bersatu. Berjalanlah Raden Pablan dan Wirakerti meninggalkan kamar Ratu Ayu. Baru sempat mereka berdua sampai di Taman Keputren. Raden Pablan diserang oleh 20 tombak prajurit jajar secara tiba-tiba. Raden Pablan tidak sempat menangkis serangan yang begitu tiba-tiba dan sangat cepat, dan ia tewas seketika. Jasad Raden Pablan diseret bagaikan seekor anjing, dan dihadapkan kepada Sultan Hadiwijaya. Kemudian Sultan Hadiwijaya menanyakan, siapakah dia dan anak siapakah ia? Dijawab oleh Wirakerti, ini Raden Pablan Kanjeng Sultan, dan ia merupakan anak dari Tumenggung Mayang. Masih terlihat begitu murkanya ia, kemudian ia pun bertitah. Buanglah bangkai keparat ini dan lempar ke Sungai Laweyan. Kemudian hadapkan Tumenggung Mayang kepadaku sekarang juga. Tumenggung Mayang langsung menghadap, murka Sultan Hadiwijaya masih tidak padam. Tumenggung Mayang sudah berusaha untuk memohon ampun, namun ampunannya ditolak. Orang tua macam apa kamu ini? Tidak bisa mendidik anak secara benar. Tidak pantas seorang Tumenggung bisa-bisanya cuma mendidik seorang anak menjadi keparat Durjana. Kini hiduplah engkau sebagai rakyat biasa, tidak pantas menjabat seorang Tumenggung, tidak pantas hidup di Pablan. Hidupmu pantasnya di Asemarang, kini menjadi kota Semarang. Dan cepat engkaunya dari hadapanku sekarang juga. Para pecinta dan para subscriber channel YouTube kisah para leluhur Nusantara. Hukuman buang dijatuhkan kepada Tumenggung Mayang, dan kejadian ini juga dilaporkan kepada panembahan Senopati melalui telik sandinya. Panembahan Senopati tidak terima akan putusan ini, karenanya itu Tumenggung Mayang adalah saudaranya. Ia akan menyelamatkan Tumenggung Mayang, dan ini berarti, perang akan terjadi antara Mataram dan Pajang. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah para leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru. Terima kasih telah menonton!